ok, selanjutnya karya alfa alfa najmi ya ini karya awalnya saya lihat sudah bagus ya dan rapi sudah kebersihan juga sudah tinggal keedahnya diperdalam dan huruf-hurufnya dipertegas kembali intinya perdalam di bidang keedah ya, itu yang perlu di dalam, kemudian penang yang kita pakai ini 3 mili ya, ini alfa saya lihat 2 mili penang yang dipakai ya, 2 mili itu segini kecil dia nah, ini 2 mili ya, ini saya pakai penang ukuran 2 mili, maka segini ukuran tulisannya, kita dalam belajar pakai standarnya 3 mili ya jadi nanti dipotong lagi handamnya pakai ukuran lihat di penggaris 3 garisan ya 3 garis itu berarti 3 mili ya atau bisa dibilang ya, tidak sampai 0,5 centi ya 3 mili itu jadi pakai, besarkan lagi ya mata penangnya ini karena pakai ukuran ini maka saya sesukan dengan ukuran 2 mili ya oke, ini ya contoh oke, bismillah masingnya sudah benar ya tinggal di diperhalus ya banyak oke oke with me ya ini rapikan ya tidak sampai bergoyang pinggirnya ya harus rapi ini usah aku isi bagian bismillah saja ya karena sudah saya sampaikan sama Amin sebenarnya karya awal ini tidak ada korupsian karena saya ingin melihat karya awal kalian dan ini menjadi arsif usah juga melihat perkembangan kalian dari awal sampai pertemuan terakhir nanti sejauh mana perkembangan tulisan kalian karena nanti ada khusus di pertemuan akhir usah memang korupsi semua tulisan Al-Fatihah kalian jadi ini usah ambil bagian bismillah saja yang penting yang terpenting yang perlu Al-Fatihah dapatkan dari korupsi ini bagaimana cara usah menarik bagaimana usah menggang handam bagaimana ukuran handam itu dan bagaimana standar ukuran besarnya tulisan yang akan Al-Fatihah lanjutkan untuk tulisan-tulisan ke depan nah ini ke depan pakai 3 mili ini masih 2 mili ukuran panjangnya sudah pas ukuran bismillahnya kalau panjang maka memang sudah harus ditarik panjang supaya ada perbedaan tarik mimnya gini kemudian kalau saya perhatikan untuk karya yang terbaik itu insya Allah setiap pertemuan akan saya sampaikan karya terbaik untuk karya terbaik pertemuan kemarin itu dipegang oleh Alfa kemudian karya terbaik kedua dipegang oleh Amin dan karya terbaik tiga dipegang oleh Nazifa jadi diperdalam masing-masing kalian dan raihlah prestasi di setiap pertemuan ya alifnya sudah benar tapi alif tidak lurus ya mereng sedikit gini ya alif miring kalau ditarik garis lurus dengan penggaris dia ada miring sedikit ya kemudian Allah terikan Allah perhatikan ya Allah itu ini miring tidak lurus ini setengah titik di atas garis di atas ini setengah titik ya artinya dia bergantung ini lebarnya satu titik ini satu setengah ya ya yang kedua lebih lebar sedikit ini ke bawah lebih turun dia setengah titik ya ini Allah tidak lurus kita ditarik penggaris dia tidak lurus ya ini yang berapa panjang Allah ini empat titik ya 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 rahmat ini cara pembuatannya perhatikan ya saya pakai kalam yang lebih gede ya ini segini segini saja segini saja ya begitu ya jadi lebih dipendekkan lagi tarik ke sampingnya ya alif ni agak panjang alif tu lima titik ya lima titik korangnya perhatikan perhatikan ya di betul jaga-jagaan kalau tidak bisa diarsirkan saja nah ni rahmat ya Allah Rahmat ni panjangkan sini lagi cara tarikh ini ya ini tipis Dia agak bulat Tidak betak Ya 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 Leli Ya Kemudian diperhatikan Alpha Ada huruf-huruf yang saya lihat masih agak Dempet eh, terlalu Dekat spasinya Jadi spasi tiap huruf itu satu Satu titik Ada huruf yang memang Agak sedikit dempet Tapi tidak semua Hanya sedikit kat ini Ya, di Piece secara ukuran Spasi, sudah cukup Nah, ini ya, contoh Ini, ianya Jangan terlalu dempet Alifnya, jangan terlalu disini Ya Eh, di nasih Kalau bisa ini, lebarkan sedikit Untuk memisah antar huruf Antar kata Perhatikan Ini ya, orangnya Cara tarikhannya Ini ya, terarsir Naik Nah, kalau memang Nunya sudah pas Tarikhannya nanti akan ketemu Di meme akhirnya Ini sudah pas Ya, ini ya Kita buat barisnya Terima kasih Terima kasih Ini ya Ya, pemisahan Bismillah Oke ya Cukup Secara keseruan Sudah bagus Sudah jauh Ya Hingga Pendalaman keedah yang Lebih dalam Dan lebih Tegas Contoh Begini ya Ini di nasih Ini jangan Bergoyang Harus tegas Radifnya Nah, ini ya Kemudian Maghubi Terima kasih Ya Ini cara buat airnya Udah Hmm 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 selamat menikmati ya, lebih tegas ya, contoh jadi, jangan goyangkan hurufnya lebih per huruf dilihat, dijaga hak-hak tiap hurufnya supaya sempurna tiap huruf maka, keindahan tulisan itu hasil daripada proses kita menjaga tiap huruf ya